Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita horror dan histori Baru dua minggu berlalu sejak aku mengontraunian di rumah susun ini Harga yang terjangkau dan letak yang strategis Membuatku tak ragu lagi untuk memilihnya Dari ruangan yang terletak di lantai tiga ini Bahkan aku bisa menikmati pemandangan sekitar yang cukup menghibur hati Aku bisa melihat anak-anak bermain di taman bermain depan rusun Kereta yang hilir mudi masuk dan keluar stasiun Bahkan kolam air mancur yang ramai dikunjungi burung-burung berpati Aku yakin diriku akan betah tinggal di sana Kantor tempatku bekerja berada tak jauh dari rusun itu Aku tak perlu berangkat pagi dengan tergesa-gesa Seperti tempat tinggalku sebelumnya Karena akses transportasi di situ cukup mudah Aku bisa sarapan dengan tenang dan menyempatkan diri menelpon kekasihku Sebelum berangkat kerja Aku merasa beruntung tinggal di situ Akhir-akhir ini aku sering bertemu dengan Ratna Seorang karyawati bang swasta yang tinggal di unian sebelahku Dia adalah seorang janda yang sangat cantik dan baik hati Tak heran jika banyak laki-laki terpikat kepadanya Bahkan diriku yang sesama wanita pun juga terpesona oleh kecantikannya Dia berkulit putih dan memiliki rambut hitam panjang bergilok Meskipun begitu Ratna tampak belum ada keinginan untuk mencari pengganti suaminya Dia selalu menolak laki-laki yang menyatakan perasaannya kepadanya Kami akhirnya sering bertemu pada pagi hari Ketika anda berangkat kerja Entah kebetulan atau memang jadwalnya yang sama Aku dan dia selalu membuka pintu bersamaan Kami saling menyapa dan tertawa setiap kali hal itu terjadi Ratna juga belum lama tinggal di sini Dia baru dua bulan mengontra uniannya Dan sebagai sesama warga baru Dia sangat perhatian kepada aku Sejak itu kami menjadi sahabat akrat Kami selalu mengobrol tentang berbagai hal Bercanda dan tertawa bersama Ratna tinggal seorang diri Suaminya meninggalkan dirinya tanpa alasan Dan tidak diketahui kepada dia sampai sekarang Dia terlihat sedih setiap kali membicarakannya Terlebih lagi ia belum memiliki anak Ratna pasti merasa kesepian Aku pun bisa memahaminya Oleh karena itu Aku akan menjadi teman baginya Aku ingin mengenalkannya kepada teman-temanku Tetapi aku ragu Jika harus mengenalkannya pada Heru Kekasihku Heru tinggal di daerah yang cukup jauh dariku Dia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor Aku mulai pacaran dengannya Semenjak semester akhir kuliahku Heru bukan tipe laki-laki petualang Dia belum pernah punya pacar sebelumku Dirinya sangat sayang kepada aku Serta berusaha Untuk tidak melihat wanita lain Kecuali aku dan ibunya Terkadang sifatnya cenderung posesif Namun dia selalu meminta maaf Ketika aku menegurnya Heru adalah pria yang pengertian Bahkan Dia adalah yang membantu aku menemukan hunian itu Sebelum aku sempat mencarinya Setiap akhir pekan Atau waktu luang Heru selalu datang mengunjungiku Setiap kali berkunjung Ada saja yang dibawanya Entah itu pinggisan Karangan bunga Makanan DVD film Bahkan video game favoritnya Untuk dimainkan bersama aku Baginya menemuaiku bagikan wasa Yang menghilangkan kepenatannya Aku tahu Kondisi perusahaan Heru Yang sedang berkembang besar Membuatnya sibuk dengan pekerjaannya Memahami hal tersebut Aku pun menghargai setiap waktuku bersamanya Pada suatu malam di akhir pekan Aku tak sengaja mempertemukan Heru dengan Ratna Saat itu kami berpapasan dengan sang janda Ketika sedang mengantar kekasihku ke gerbang Untuk pulang Kami saling bertegur sahabat Sehingga dengan terpaksa aku harus mengenalkannya Hatiku sedikit cemas Khawatir pertemuan ini akan mempengaruhi hubunganku dengan Heru Bagaimana tidak Ratna memiliki daya tari serta pengalaman yang tidak kumiliki dalam hubungan dengan pria Aku takut dia akan merebut Heru suatu hari nanti Namun kenyataannya membuatku terkejut Reaksi Heru saat bertemu dengan Ratna berbeda dari yang kuduga Ketika sang janda menyambutnya hangat Pria itu seperti tersentak kaget Lalu buru-buru menarik tangannya saat berjabat tangan Selain itu Heru hanya tersenyum sejenak ketika mengucapkan namanya Kemudian segera pamit meninggalkan kami Aku tak tahu apa yang terjadi dengannya Tetapi kekasihku tampak berusaha menghindari Ratna Aku memang mengenal dia sebagai pria yang setia kepada aku Namun reaksinya tak perlu berlebihan seperti itu Terus terang ia membuatku malu Di lain pihak Ratna tampak terkejut dan sedikit kecewa Namun ia berusaha memaluminya Aku pun meminta maaf kepadanya Aku pun kemudian menghubungi Heru dan menanyakan Mengenai sikapnya kepada Ratna Kekasihku itu meminta maaf dan mengetarakan perasaannya Sesuai dengan yang kuduga Heru merasa risih dan takut dengan Ratna Perasaan itu bukan semata-mata Karena ia tidak tertarik dengan wanita yang lebih tua atau janda Melainkan ada sesuatu yang membuatnya menghindari Ratna Heru tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa penyebabnya Namun yang pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu Meskipun demikian Aku dan Heru berharap kejadian ini tidak mempengaruhi hubungan kami berdua Sejak pertemuannya dengan Heru Ratna kemudian menjadi semakin sering datang kekunianku Ia selalu menanyakan tentang kekasihku dan itu membuatku kesal Aku selalu menolak untuk menjawabnya Karena pria itu milikku dan ia tak berhak untuk mengambilnya Awalnya sang jandanya sedikit kecewa dengan sikap menolakku Namun semakin lama ia semakin keras kepala Ia tetap memaksa aku untuk memberikan informasi tentang Heru Menanyakan kabarnya, alamatnya, tempat dia bekerja, orang tua dan lain sebagainya Aku akhirnya muat dengan semua itu Keputuskan untuk menjawi Ratna sementara waktu Aku pun mengajukan tegur sahabannya Aku menghindari komunikasi dengannya Aku tidak membukakan pintu baginya Dan aku menghindari kontak mata dengannya Sebetulnya aku benci memutuskan persahabatan dengannya Tapi ini demi kepentinganku dan Heru Kesenjangan antara aku dan Ratna semakin meningkat Kami tak pernah lagi berbicara selama beberapa hari Sampai pada suatu hari, Heru menelponku Aku terkejut mendengar kabar Ratna telah mendatangi rumahnya dua kali Bahkan, sang jantan mendatangi kantornya dan memaksakan diri untuk bertemu Heru Ia membuat keributan di sana Entah dari mana Ratna mengetahui kepada Heru Yang pasti, orang yang paling kusayangi itu merasa terganggu Pria itu memberitahukan dirinya tidak tinggal di rumah untuk sementara Dan meminta diriku agar melarang Ratna untuk menemuinya Segera setelah menerima telepon dari Heru Aku semakin geram dengan jantan itu Saat ini, sudah malam Ratna pasti sudah pulang Aku pun kemudian bergegas menuju uniannya Tadi sangka saat aku membuka pintu Ratna berada di depan Dia tidak pergi ke suatu tempat Aku kemudian menahan langkahnya dan menanyakan tempat yang ia tuju Betapa marahnya diriku Saat ia tanpa beban Mengaku akan mengunjungi Heru Aku mengultimatum dirinya agar jangan lagi menetangi kasihku Karena aku dan Heru sama-sama tidak menginginkannya Aku tidak rela Seseorang merebut satu-satunya tambatan hatiku Namun jantan itu malah tertawa Dengan sombong Ia menyangkal prinsipku Ia mengatakan dirinya berat menyukai siapapun saja Dan siapapun tak bisa menolaknya Ratna mengakui bahwa selama ini Tak ada seorang pria pun yang tidak tertarik padanya Namun ketika bertemu dengan Heru yang menolak dirinya Entah mengapa hadisan jantan selalu memikirkannya Dan membuatnya gelisah Ratna jatuh cinta pada Heru Dan tak peduli meskipun ia sudah ada yang punya Ia sesumbar Akan mendapat cintanya lebih dariku Mbak masa akan berkejolak dari hatiku Emosi memuncak dan membakar otaku Aku benar-benar marah atas apa yang ku dengar Ratna jatuh keterlaluan Dikuasai oleh api Marah Aku tak dapat mengendalikan tubuhku Dan tak sadar Kedua tanganku mendorong tubuh Ratna sempat tenaga Aku sama sekali tak mengingat rangkaian tangga turun ke lantai dua di belakangnya Saat kesadaran kembali Wanita itu telah terhempas Ratna jatuh terguling-guling menuruni angana tangga Dengan kasar dan keras Suara gemerta tulang yang padat dan remut Terdengar di sela-sela gemuruh benturan Aku pun berdiri terpaku Bagi patuh Berusaha mengerti apa yang baru saja ku lakukan Saat suara gaduh itu berhenti Aku menyadarinya Aku mendorong Ratna jatuh dari tangga Aku membunuhnya Tenagaku seakan lenyap dari tubuhku Aku jatuh lemas Jantungku berjuku kekencang Tanganku kepetaran Mataku tak bergedit Dan keringat dingin membasahi tubuhku Apa yang telah aku lakukan Ini tidak mungkin terjadi Ini hanya mimpi Aku tidak sengaja melakukannya Diliputi kecemasan dan ketakutan Aku pun merangkak menuju mulut tangga Perlahan aku melangkak ke bawah Aku melihat Ratna terbucur Aku dihitung tangga dengan posisi mengenaskan Tubuhnya terteku menghantam dinding Petua tangannya dan kakinya patah Terpelintir ke arah yang salah Aku kemudian memanggil namanya Tak terlalu keras Tapi juga tak terlalu pelat Berharap dia akan menjawab Tapi sepertinya tidak mungkin Wanita itu sudah bisu Tak bernyawa Mati Dia tak bergerak lagi seperti yang kulihat Kalau sudah begini aku lupa akan masalahku dengannya Yang tersisa dalam diriku adalah penyesalan Namun mata aku menangkap sesuatu Aku menaikkan kepala aku dan menacamkan pandangan Aku tak melihat wajar Ratna Karena posisinya yang membayangkan itu Namun pada bagian belakang kepalanya Yang biasa tertutup oleh rambut hitam yang indah itu Tanpa ada sesuatu Saat ku perhatikan lebih seksama Aku pun terkejut setengah mati Hingga tersentak ke belakang Aku melihat wajah lain Moga seorang pria Yang tak pernah kulihat sebelumnya Tertanam di bagian belakang kepala Ratna Yang memperlihatkan ekspresi ketakutan Siapakah dia? Moga itu suaminya Aku pasti sedang berhalusinasi Trauma atas sesuatu Ini tak nyata Namun terasa begitu nyata Aku harus bangun dari mimpi ini Pandanganku masih terpaku pada tubuh Ratna yang kaku Dan aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat sebelumnya Bagi ikan menyadari rahasianya terbongkar Kepala wanita itu bergerak perlahan dan kaku Ratna menulih ke arahku Bahkan hingga 180 derajat Dan terdengar suara terdengar patah lehernya Wajah perlahan itu telah digantikan wajah Sang janda yang mengenaskan Dengan mata yang terbelalak Darah mengucur dari hidung Serta mulut mengangah Akibat patah raham Kau telah melihatku Demikian ia berusaha lirik Namun jelas terdengar olehku Dan ia mengatakan kalimat itu berulang-ulang Ini sungguh di luar akan sehatku Ratna masih hidup Serta merta tubuhnya bergerak Dengan tetap berada dalam kondisi terbelintir Dengan kakeknya tertarik-kakek Menyerah tubuh yang rusak itu menaiki tangga Sambil terus mengulang kalimat yang sama Ia berusaha merangka Terbalik arahku Aku meringsut mundur Tak jelas suasana apa yang ada dalam hatiku Namun yang jelas ketakutan melingkupi tubuhku Aku tak bisa berpikir jenis Pandanganku kabur seperti televisi Yang kedengangan sinya Saat aku berhasil meraih sejual kesadaranku Aku pun berlari ke dalam kunianku Lalu mengunci rapat pintuku Lampasku pun memburu Jantungku bertikup kenjang Dadaku sakit dan tanganku gemetar Anehnya aku tak bisa berteriak Dalam keadaan panik yang amat sangat itulah Yang tertentas dalam kepala aku adalah Heru Aku pun bergegas menuju kamar untuk meraih ponsel Pasakan cariku untuk menekan tombol buku telepon Dan mencari namanya Sulit sekali melakukannya Karena kemetaran hebat Tapi akhirnya aku berhasil melakukannya Kepanikan sekali lagi melanda saat menunggu jawaban dari Heru Ketika nada sambung terus memanggil kirinya Pintu dikedor keras Itu adalah dia Aku tak mau bertemu dengannya saat ini Dan selamanya Aku menjatuhkan ponsel Pikiranku kosong Pandanganku kosong Helian-helian rambut hidang panjang Masuk dari sela-sela pintu Dan kisih-kisih kamarku Mereka mengikat tangan dan kaki Serta membeli tubuhku Dari yang langit-langit di atas Turun potongan kepala Ratna Wajah mengerikan itu melihatku membuat Napasku terhenti dan tenggorokonku tertahan Satrangat Ratna Yang patah terbuka lebar Dan semuanya mendadik gelap Dalam kegalapan itu Akhirnya aku mengetahui alasan Mengatapah Heru menjauhi Ratna Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Klik subscribe Dan terus melakukan video-video cerita bergambar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar selanjutnya Terima kasih sudah menonton video-video cerita berkarya Terima kasih sudah menonton video-video cerita berkarya